Fakta sejarah itu sekarang diputar balikan oleh kader-kader dan simpatisan PKI. Dijadikan fitnah oleh kader PKI untuk menyerang Soeharto dan TNI, terutama TNI Angkatan Darat, yang dari dulu selalu menghalangi keinginan PKI untuk membentuk angkatan kelima. Angkatan kelima adalah ide dan usulan PKI kepada Presiden Soekarno untuk mempersenjatai buru dan tani, yang mana buru dan tani tersebut adalah underbow dari PKI. Akan tetapi, Angkatan Darat tidak setuju akan usulan tersebut dan menantangnya. Maka pada akhirnya, jenderal-jenderal yang tidak mendukung PKI dihabisi, dan terjadilah peristiwa G30 SPKI atau Gestapo, gerakan September 30. Untuk mencegah pembodohan bangsa dari propaganda komunis, langkah TNI untuk memutar kembali film G30 SPKI itu sudah sangat tepat. Itulah beberapa alasan untuk menjawab fitnah yang ditujukan kepada Presiden Soeharto. Semoga informasi ini bisa memberikan penerangan dan jawaban kepada kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman anda yang lain. Terima kasih sudah menonton!